Saya bahwa Tuhan mengaturnya dengan sempurna. Di dalam hidup kita, kalau kita memperhatikan anatomi tubuh kita, semua sudah diatur dengan sempurna. Ini rambut, ini juga rambut. Cuma disebut kalau Indonesia bilang alis. Tapi yang menjadi membuat kita terkagum-kagum dengan karya Tuhan, ini terus bertambah panjang, tapi ini enggak bertambah panjang. Kalau seandainya saja ini bertambah panjang, tidak mengikuti tatanan Tuhan. Kalau kita lagi drive kendaraan, ini bisa mencelakakan kita. Jadi semua itu sudah diatur dengan sempurna. Oleh sebab itu saya pikir tidak terlalu berlebihan kalau saya ingin berkata, hidup ini jangan terlalu khawatir, karena Tuhan mengatur hidup ini. Di dalam hidup ini, anatomi tubuh kita setelah kita dewasa, ada dua yang masih terus bertumbuh. Yang pertama rambut, yang kedua kuku. Betul? Coba anda renungkan, kalau misalnya anggota tubuh yang lain komplain, misalnya gigi, dia ingin bertumbuh juga seperti kuku. Itu sudah dalam kesempurnaan Tuhan. Makanya mungkin orang berkata, oh kebetulan. Tidak, orang yang berkata kebetulan itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan, semuanya sudah diatur. Saya bisa komunikasi dengan Pak Sem, itu sudah diatur oleh Tuhan. Bukan karena beliau membuka ruang untuk bisa saya berkotba di sini, tidak. Itu semua sudah diatur oleh Tuhan, Bapak Ibu. Puji Tuhan dan saya percaya kita semua... Ya, terima kasih. Saya percaya kita semuanya rindu untuk diberkati Tuhan. Boleh permisi tanya, kira-kira Bapak Ibu tujuan kita ke gereja, apa sebetulnya tujuan utama kita? Kita kan harus punya tujuan, Bapak Ibu. Ya kan? Kita sekolah, kita punya tujuan. Kita berkeluarga, kita punya tujuan. Kita punya anak, kita punya tujuan. Kita punya tujuan. Tidak mungkin kita... Pokoknya saya ingin ke gereja saja. Tidak mungkin kita hanya sekedar menjadi orang beragama. Tapi pasti kita punya tujuan. Kira-kira apa tujuan Bapak Ibu datang ke gereja? Ya, satu menjadi orang yang lebih baik. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ada yang lain? Ya, worship God together. Menyembah Tuhan bersama-sama. Oke, saya langsung saja tujuan kita datang ke gereja sebetulnya sangat jelas bahwa kita ingin masuk surga. Ya, karena kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan berkata bahwa hidup di dunia ini hanya 70-80 tahun. Itu pun kalau kesampean. Banyak yang 50 tahun sudah pass away. Sudah lewat. Banyak yang masih 30 tahun juga sudah lewat. Nah, oleh sebab itu di dalam hidup ini kita perlu mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau ketemu Tuhan, Bapak Ibu. Tentu kita, Tuhan itu punya standar. Dia pribadi yang sangat kudus. Kita mau sekolah, kita harus persiapan dulu. Kita mau kawin, kita harus persiapan dulu. Kita mau makan juga, kita harus persiapan dulu. Tidak bisa begitu mau makan, makanan langsung muncul. Enggak, kita harus ke pasar dulu. Kita harus ke market dulu, kita beli. Baru kemudian diolah dulu. Setelah saya diolah, baru kita bisa makan. Kita mau datang ke sini, kita juga harus persiapan dulu. Tidak mungkin begitu kerinduan terus kita tiba-tiba ada di sini. Harus ada persiapan, Bapak Ibu. Nah, begitu juga kita mau ketemu Tuhan, kita harus punya persiapan. Kita harus punya persiapan. Saya mau beritahu kepada kita, tolong saya dimaafkan kalau mungkin pada kesempatan ini saya bicara agak keras. Tolong saya minta saya dimaafkan karena saya rindu satu saat nanti kita semua layak dihadapan Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu untuk kita bersama-sama karena Tuhan pernah berkata mengingatkan kita di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan semua orang yang bersama Tuhan, bukan semua orang yang berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan. Banyak orang yang berkata, kami telah berkata kami telah berkata kami telah berdumbuat demi namamu. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal kamu. Enyah engkau. Orang yang bernumbuat itu adalah orang yang kelas Nabi Orang yang pernah dipakai Tuhan luar biasa Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal Kenapa? Karena tidak layak di hadapan Tuhan Ada yang berkata, kami telah berbuat mujizat Kami telah menyembuhkan orang, ini penginjil besar Tapi Tuhan berkata, enyah Karena aku tidak mengenal engkau Jadi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf Bapak Ibu Kalau saat ini agak keras ya Kita harus punya persiapan Kita harus, Tuhan itu punya standar Kita mau pilih pasangan, kita harus punya standar Sesuai kriteria kita Tidak bisa ditawarkan orang terus kita ini Tidak bisa Harus sesuai dengan standarnya Tuhan Kami telah berbuat mujizat demi namamu Tuhan bilang, enyah kamu, aku tidak kenal Bapak Ibu, saya ingin berkata ada satu hal yang tidak menjadi fokus daripada gereja Saya tidak tahu apakah tidak mengerti atau karena Karena memang tipu daya setan ini sangat luar biasa Kelicikan dan kejahatannya ini sangat luar biasa Tadi balap saya pakai kata luar biasa, mungkin ada yang salah mengerti Saya tidak sedang memuji setan Tapi saya sedang menelanjangi dia Supaya kalau kita mengenal kemampuan setan, kita mempunyai persiapan yang sungguh-sungguh di hadapan kita Mungkin Anda pernah dengar ada satu peristiwa yang namanya Asusa Street Itu tahun 1906 Terjadi di Asusa Street lewat pelayanan William Seymour Pelayanannya mengguncang dunia Sampai saat ini di Indonesia dikenal sebagai pentakosta kedua Orang kalau mau mendekati tempat ibadah itu Dari jarak tiga kilometer Mereka sudah harus pegang dinding Karena beberapaan Tuhan yang begitu keluar Mereka tidak bisa mendekati tempat ibadah Mereka bisa repah Jarak tiga kilometer saja Apalagi kalau dekat Makanya dikatakan ini pentakosta kedua Mereka berkata kalau mau lihat kuasa Tuhan yang pernah terjadi di zaman para rasul Itu ada di Asusa Street Tapi saya ingin katakan begini Pelayanan yang sehebat itu Hanya bertahan dua tahun Tahun 1908 Tumbang semua Kenapa? Karena gereja kecolongan Gereja tidak memiliki persiapan yang secara luar biasa Gereja tidak memiliki pemahaman yang cukup Bagaimana iblis menghancurkan kehidupan gereja Tuhan Hanya bertahan dua tahun Sungguh disayangkan sekali Yang pertama yang saya ingin katakan Bahwa Tolong saya minta ditangkap dengan telinga roh Kemampuan iblis ini Maaf ya Saya tidak memuji iblis Karena saya cari kata apa yang cocok untuk pakai Tidak ada yang cocok Saya hanya bisa bilang iblis ini luar biasa kemampuan Walaupun dia tidak maha kuasa Tolong dimaafkan kalau saya pakai kata itu Mungkin tidak cocok dengan telinga Anda Dia punya kemampuan luar biasa Bapak Iblis Gereja Tuhan Para rasul Cuma bertahan satu abad Begitu para rasul mati Mereka pulang ke surga Gereja tidur semua Kenapa bisa begitu? Karena gereja tidak siap dengan peperangan Makanya di perjanjian lama itu Ada yang namanya Kitab Raja-Raja Setiap hari mereka berperang Mulai dari surat Kitab Samuel Mereka berperang setiap hari Itu gambaran Bahwa di dalam dunia yang sesungguhnya Akan terjadi peperangan roh Dan itu yang ditulis di dalam Ephesus Bahwa peperangan yang kamu hadapi Bukan melawan darah dan Tapi melawan roh-roh jahat Melawan roh-roh jahat Kemarin saya sudah sampaikan sedikit Adam dan Hawa itu bukan di diskotik Mereka jatuh dalam dosa Mereka tidak pernah kenal dosa Belum ada kebohongan Belum ada pelacuran di sana Masih berdoa Dan mereka hidup di hadirat Di taman Eden Setiap hari mereka bersekutu dengan Tuhan Hari-hari menyembah Tuhan Dan mereka mendengar suara Tuhan secara audible Berhadapan muka dengan Tuhan Dan yang jadi pengkotbah itu Tuhan sendiri bukan kelas pendeta Bapak Ibu Tuhan sendiri yang berkotbah di depan mereka Makanya sekali lagi tolong dimaafkan Maafkan kalau saya pakai kata ini Tidak cocok buat Anda Iblis punya kemampuan Jangan diragukan Jangan Anda ragukan Saya beritahu ini Supaya apa? Supaya kita gereja Mempunyai persiapan yang sungguh-sungguh Karena kita semua rindu pulang ke surga Bapak Ibu Jangan sampai nanti Waktu kita ketemu Tuhan Tuhan, aku tidak kenal kamu Ini yang harus diwaspadai Ada satu toko Alkitab Yang bernama William Braham Dia termasuk 12 General Ala yang ditulis oleh Robert Yardin Orang berkata Kalau mau lihat Tuhan Yesus Lihat William Braham Berapa banyak orang yang mati Bangkit lewat Tumpang tangannya William Braham Luar biasa dipakai Tuhan Di akhir hidupnya Dia berkata Neraka tidak ada Seorang toko yang begitu luar biasa Dimangkitkan Begitu luar biasa dipakai Tuhan Di akhir hidupnya Di akhir hidupnya dia bilang Neraka tidak ada Orang mati semua langsung Habis Kemampuan Iblis untuk menipu Membohongi manusia Toko Alkitab General Allah Dengan begitu mudah bisa terkapal Ada satu lagi yang bernama Dia hidup di Wells Luar biasa dipakai Tuhan Kalau dia berdoa Itu benar-benar kuasa Tuhan terasa Benar-benar tangan Tuhan Itu atmosfer Bahkan gedung pun bisa goncang Terakhir di akhir hidupnya Dia berkata apa Saya tidak mengerti dengan hidupku Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidupku Apakah hidupku ini sudah jelas atau belum Banyak lagi kalau saya mau cerita Dulu sama Tuhan dipakai luar biasa Tiba-tiba sudah terkapal Itu yang ditulis di dalam Alkitab Coba kita lihat di dalam kisah para Rasul 20 Kita baca ayat 26 Minta tolong Bisa ditampil atau siapa yang bisa bacakan Ya Ayat 26 Terima kasih Pak Ya ini Rasul Paulus Terus Pak Terus Pak Terus Pak Sampai ayat 33 Stop dulu Pak Kata Rasul Paulus Aku tahu Sesudah kepergianku Serigala yang ganas akan masuk Dan tidak akan menyayangkan kawan Paulus mengingatkan Para Rasul mengingatkan Kalau maaf ya Saya juga pendeta Kalau pendeta sekarang Kayaknya lebih sakti dari Paulus Ya Kalau sudah punya jemaat ribuan Kayaknya uh Just pleng Begitu kena tangan mereka sudah Dapat tiket langsung ke surga Tidak Bapak Ibu Rasul Paulus Mengingatkan kepada jemaat Tuhan Aku tahu sesudah kepergianku Serigala yang ganas akan masuk Dan tidak akan menyayangkan kawan Paulus tidak pernah memberikan jaminan Kalau kamu sudah kutumpan tangan Maka sudah dapat tiket 50% Untuk ke surga Terus Pak Dari antara kamu Yang dibimbing Diajarkan oleh Paulus Langsung loh Paulus rasul besar Diajarkan kepada jemaat Apa dikatakan ayat 30 Bahkan dari antara kamu sendiri Akan muncul beberapa orang Kalau kita tidak punya persiapan yang sungguh-sungguh Mohon maaf ya Bapak Ibu ya Anda tidak mungkin selamat Tidak mungkin Saya tidak membawa janji manis Tapi saya sedang bicara kebenaran Kalau Anda tidak punya persiapan yang sungguh-sungguh Anda tidak mungkin Bisa selamat Terus Pak Perhatikan Bapak Ibu ya Sebab itu berjaga-jaga Dan ingatlah Bahwa aku tiga tahun lamanya Siang malam Ini firman Ini kebenaran Bapak Ibu Kalau ditulis siang malam Itu benar-benar siang malam Tiga tahun lamanya Aku mengajar menasihati Kalau Kristen sekarang Ibadah satu minggu Satu kali saja Masih tunggu mood dulu Udah beda langit dengan bumi Sedangkan yang siang malam Tiap hari Rasul Paulus mengajar Coba tampilkan ulang ayat ini Sebab itu berjaga-jaga Dan ingatlah Bahwa aku tiga tahun lamanya Siang malam Dengan tiada berhenti Hentinya Menasihati kamu masing-masing Dengan mencucurkan air mata Ini pekerjaan berat Paulus dengan serius Memberitakan injil Dia dengan air mata Mengingatkan setiap hari Siang dan malam Sekali lagi tolong saya Dimaafkan Kalau kita tidak berubah Kalau kita tidak sesuai Dengan standarnya Tuhan Maaf ya Tidak mungkin Anda bisa Ketemu Tuhan Saya berjuang Setiap hari berjam-jam Saya berutut di hadapan Tuhan Tuhan pegang saya Dengan air mata Setiap hari saya menyimpat Tidak ada hari tanpa menyimpat Saya tidak bisa hidup Pertarungan peperangan Jangan dengan roh-roh jahat ini Tidak main-main Bapak Ibu Bangkit Dan jadilah manusia Jangan sia-siakan hidupmu Hidup ini singkat sekali Bapak Ibu Singkat sekali Terus Pak ayat 32 Tiga-tiga Betapa murninya Pelayanan masuk Perah kemas pakaian Tidak pernah aku ingini Dari siapapun juga Pelayanan yang begitu murni Disertai dengan doa Dengan air mata Siang dan malam Setelah Paulus Mau meninggalkan Jemaat di Efesus Dia ingatkan Setelah kepergian Serikalah yang ganas Akan masuk Dan tidak akan menyayangkan kawan Bagaimana mungkin Kereja bisa bersantai Semua jemaat Di bawah didikan Paulus Di bawah Pimpinan Di bawah Mentor Daripada seorang Rasul besar Separuh dari perjanjian baru Itu dipercayakan Kepada Paulus Ini Rasul besar Yang muncul Di sepanjang sejarah Ini Rasul terbesar Petrus juga mengingatkan Sama Rasul besar Petrus bilang Ini seperti singa Yang mengaum-aum Yang akan mencari Berjalan berkeliling Mencari orang yang bisa Di telah Saya mau bilang Kita ke Galatia 2 Ayat 11 sampai 14 Bagaimana Rasul besar Seperti Petrus saja Itu terkapar Kita lihat Bapak Ibu Jadi kita jangan Main-main dengan Galaatia 2 Ayat 11 Sampai 14 Ya Ya sebentar Pak Salah Oke Tahu Kepas ini siapa Bapak Ibu Siapa Kepas Kepas ini Petrus Rasul besar Yang kalau dia lewat Itu bayangannya saja Bisa menyembuhkan orang Tapi satu ketika Pada saat dia tidak Berjaga-jaga Dia jatuh Di dalam dosa Kita lihat Ayat 12 Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Ini kejadiannya Sangat sederhana Kalau zaman sekarang Ini malah mungkin Dipuji orang Jadi tadinya Petrus makan Dengan orang Yunani Orang-orang bukan Yahudi Nah orang Yahudi itu Punya kebiasaan Yang sangat Apa Sangat kuat Tidak boleh makan Dengan bangsa-bangsa lain Tidak boleh duduk Sehidangan Karena bangsa lain Dibilang Kafir Najis Dan segala macam Itulah yang diikuti oleh Tetangga kita di sebelah Jadi apa yang terjadi Waktu Waktu Orang dari kalangan Yakobus Orang dari kalangan Yahudi datang Petrus mengundurkan diri Dia pindah tempat Ini peristiwa sederhana Kalau sekarang Tidak dianggap Dosa Makanya saya katakan Standar Tuhan itu Sangat tinggi Cuma munah Kayak begini saja Munafik Kayak begini saja Itu tidak layak Di hadapan Tuhan Coba Pak Ayat seterusnya Petrus Munafik Dia ketakutan Dengan orang Yahudi Dia pindah tempat Dan apa yang terjadi Itu Tidak berkenan Kepada Tuhan Paulus Orang yang diurapi Tuhan Pada saat itu Dengan keras Dia menegur Petrus Ayat 14 Pak Paulus berkata Kepada Petrus Kalau engkau Seorang penginjil Tapi engkau Tidak hidup Seperti injil itu Engkau tidak layak Padahal cuma takut Cuma munafik Paulus tidak Petrus tidak membantah Dia tahu Dia salah Rasul besar saja Bisa terkapar Kalau sekarang Kalau sekarang Orang sudah Berjina Melakukan dosa Masih menganggap Paling-paling Petrus ini Cuma pindah tempat Paulus bilang Kalau engkau Orang Yahudi Tapi hidup secara kapit Engkau tidak layak Tetapi Waktu ku lihat Bahwa kelakuan mereka Tidak sesuai Dengan kebenaran Injil Aku berkata Kepas Di hadapan mereka Semua Jika engkau Seorang Yahudi Hidup secara kapit Dan bukan secara Yahudi Bagaimana engkau Dapat memaksa Saudara-saudara Yang Tidak bersunat Untuk menjadi Yahudi Tinggi kan Standar Tuhan Bapak Ibu Amen Bapak Ibu Terlalu tinggi Ya Kalau sekarang Sudah buat dosa Masih gak apa-apa Jadi jangan Anggap penting Loh Jangan Anggap penting Keputusan Tuhan itu Sangat penting Petrus Kalau tidak bertobat Kalau tidak ada Paulus pada waktu itu Dia tidak layak Kalau engkau Hidup secara kafir Bagaimana engkau Bisa pulang ke surga Rasul besar Saja bisa terkapar Saya hanya ingin berkata Bangkitlah Dengan semua Jadilah manusia roh Tuhan benar-benar ingin Supaya kita jadi manusia roh Karena peperangan kita Melawan roh jahat Kita bukan melawan Mike Tyson Kalau melawan Mike Tyson Gampang Bawa saja lima orang Dia pasti tahu Melawan roh jahat Kalau kita tidak menjadi manusia roh Kita tidak mungkin bisa Kita harus jadi manusia roh Kita harus jadi manusia roh Allah itu roh Satu ketika bangsa Israel Juga kecolongan Mereka pikir bahwa Tuhan itu Ingin membangun Kerajaan seperti Daud Kerajaan secara daging Makanya mereka berkata Kepada Daud Eh kepada Tuhan Rasul-rasul Guru maukah engkau Memulihkan kerajaan Bagi Israel Itu di dalam kisah Rasul Kisah Rasul pertama Anda bisa temukan Di dalam ayat 4 5 dan seterusnya Tapi apa kata Tuhan Engkau tidak perlu tahu Pada saat mana Tapi kalau kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Kamu akan beroleh kuasa Artinya Tuhan ingin bicara Bahwa dia datang Membangun kerajaan roh Bukan kerajaan daging Kita harus jadi manusia roh Tidak boleh menjadi manusia daging Saya mau katakan begini Bapak Ibu Kita semua ingin masuk surga kan Permisi Ini kalau saya jatuhkan Membangun kerajaan roh Buatan daging Dan angkat Buatan daging Lalu mau naik Kesimpulannya Amin Kenapa Tuhan itu terangkat Tidak mengalami Baya tarik teta Yang dikenal Tidak akan Gravitasi Ibu pengetahuan Hanya bisa Dibilang Gravitasi Itu kan gravitas Setan tarik Terus manusia Dan tidak boleh naik Makanya kalau kita Jangan Limpi Kalau kita masih punya Muatan daging Kita pasti akan jatuh Ketawa Kalau kita mau naik Mau rapture Harus 100% Menjadi manusia roh Bangkitkan manusia roh Mungkin Anda bertanya Bagaimana menjadi manusia roh Yang paling pertama Harus Rajin puasa Karena kalau Anda puasa Anda tidak makan Tidak minum Berarti Anda berkata Kepada dagingmu Stop kau Karena kalau kita makan Minum Kita membangun daging kita Banyak gereja Menganggap puasa Tidak penting Oh sorry Tuhan Yesus sebelum Memulai pekerjaan Dia puasa berapa hari Empat puluh hari Nah gereja ini Ikut siapa sih sebetulnya Ikut Tuhan Apa ikut siapa Kita ini cuma terpanggil Membangun kerajaan Daging terus Yang cuma dipikir Bagaimana bisa punya Rumah tiga Punya rumah empat Itu untuk daging Bisa punya mobil Tiga, empat, lima Itu keinginan Daging semua Stop Jadi manusia Harus puasa Daging puasa Bagaimana supaya rohmu Kehidupan ini Antara roh dan daging Kalau rohmu tidak bertumbuh Dagingmu kuat Kalau rohmu kuat Dagingmu mati Untuk menghidupkan roh Dagingmu harus dimatikan Bagaimana caranya Sederhana Raging puasa Itu langkah yang pertama Tidak boleh ditawar Kalau Anda mau tawar Tawar sama Tuhan Mati dagingmu Semakin banyak Anda puasa Semakin mati dagingmu Kalau Anda tidak percaya Coba Kalau Anda mulai puasa Anda semakin terhubung Dengan Tuhan Semakin dekat Anda punya Iman yang kan bangkit Karena Anda manusia roh Tapi kalau Anda tidak manusia roh Ada masalah apa Yang kedua Rajin menyembah Karena Allah itu roh Barang siapa menyembah dia Harus menyembah di dalam Roh dan kebenaran Kalau mau menyembah Tuhan Bukan karena suaramu bagus Mau suaramu falas juga Tidak masalah Yang penting rohmu menyembah Kalau Anda menyembah Maka rohmu akan keluar Yang ketiga Ini perkataan Tuhan Ya Sebetulnya saya ingin bicara banyak Tapi waktu kita yang membatasi Jadilah manusia roh Ya Nanti kalau Tuhan berkenan Pada waktu Saya datang lagi Kita akan perjelas Oke Sudah cukup Ya Tuhan Yesus berkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton